assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sahabat di sini saya mempunyai bahan bonsai bidara sahabat ini jenis bidara lokal ya ini saya dapat dongkel tadi bibiknya itu ukuran segini saya dongkel ukuran segini di hutan sekitar enam bulan yang lalu sahabat terus saya langsung tanam di sini ya ini bekas galun bekas sahabat dan sekarang sudah enam bulan pertumbuhannya seperti ini dan kemarin kemarin juga saya sudah kawat dan ini baru saya buka ya kemarin ya ini bekas kawatnya dan pada konten video kali ini saya akan membuat gerak dasar dari bahan bonsai bidara ini sahabat saya akan konsep ulang ya karena ini pertumbuhannya sudah ini sahabat udah sudah sangat liar ya bisa bisa lihat sendiri ini pertumbuhannya sangat sungguh sekali sahabat nah ini untuk medianya sahabat ini saya lakukan media sabnya sahabat ya jadi yang di bawah sekali ini yang paling bawah sini saya kasih tanah terus yang ditengah nah kita kira segini saya kasih kompos sahabat nah kopos-kopos bukan kompos ya tapi pupuk kandang dari kotoran kambing sahabat segini dan untuk keatasnya lagi itu saya kasih pasir sama tanah yang dicampur dan setelah sekitar enam bulan tujuh bulan lah sahabat ya kurang lebih seperti itu pertumbuhannya sekarang seperti ini ini sudah sangat subuh lagi jadi sekarang ini akan saya potong saya akan pilih ya mana saja cabang yang saya gunakan saya perlukan sahabat ini rencananya akan saya buat eh ekstrim yang ini bisa dibilang itu ekspresionis ya sahabat ya kalau di dalam dunia bonsai itu seperti itu baik saya akan coba pilih dulu sahabat ini dia ya ini sudah tidak kuat menahan sahabat jadi mungkin batang yang besar ini akan saya potong sahabat saya akan gunakan ini saya nanti akan saya kawat lagi sahabat nah ini akan saya potong nah ini sahabat untuk bahan bonsai bidara ya Nah yang ini ini tuh bisa disetek sama nanti kita bisa setek lagi ya dan sekarang ini sudah bisa terlihat sahabat nah ini dia ya setelah dipotong ini sebenarnya sudah tidak membutuhkan pengawatan lagi ya sedikit hanya mungkin membutuhkan sedikit pengawatan sahabat karena ini bentuknya sudah lumayan cantik ya lumayan bagus Oke saya akan coba kawat dulu sahabat ya dan mungkin ini nah ini saya akan saya buang dulu daunnya ini duri-durinya karena ini banyak durinya ya pohon widara itu banyak durinya sahabat ini di ketiak-ketiak daunnya ini nih ini banyak sekali duri durinya lembut tapi tajam tapi tidak berbahaya tidak membahayakan karena ini walaupun tajam tapi dia lentur lemas ya oke saya akan buang dulu daunnya sama disini sahabat ya kita jangan buat untuk perantingan ya jangan buat dulu untuk perantingannya karena ini masih membutuhkan pembesaran jadi kita perantingan kita habisi dulu kita ambil percabangannya saja saja cabang-cabangnya saja dulu nah ini ranting-ranting seperti ini kita buang dulu seperti ini nah nah ini untuk cabang ini untuk ranting-ranting yang ini nanti kita kalau saja nanti juga akan dipotong lagi sahabatnya seperti itu kita pilih percabangannya saja sahabat ya nah baik sahabat ini saya sudah selesai pruning ya sahabat ya mungkin cabang yang akan saya butuhkan mungkin ini cabang 1 2 dan 3 ini ya ini hanya untuk pengelasan saja sahabat masalah terpakai atau tidaknya itu urusan nanti ya tergantung perkembuhannya nanti seperti apa sahabat ya baik saya akan coba khawatir dulu sahabat ya ini cabang-cabangnya ya mungkin bisa jadi ini jadi batang utama sahabat seperti ini kita lihat saja ya selamat menikmati 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 sahabat pohon bicara nah untuk tampilan depannya dari sini sahabat Iya ini tampilan depannya dari sini oke mungkin mudah-mudahan saja eh apa yang saya bagikan kok pada hari ini bisa bermanfaat ya untuk sahabat semua mungkin seperti itu dulu sahabat kurang dan lebihnya saya mohon maaf ya salam satu habis salam buat saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh